Sebagai bentuk apresiasi kepada sesar arcangel Hendrik Meotlunai atau Nono 7 Tahun, Bank NTT memberikan penghargaan berupa tabungan simpel. Tabungan simpel adalah tabungan yang diberikan khusus untuk pelajar dengan beberapa kemudahan yakni bebas biaya administrasi dan kelebihan lainnya. Dikutip dari siaran pers humas Bank NTT yang diterima pos dashkupang.com, Sabtu 11 Februari 2023, tujuan diberikan tabungan simpel untuk Nono agar siswa kelas 2 ini makin giat belajar dan sejak dini belajar menabung untuk investasi masa depan. Tim marketing dana yang terdiri dari Charlie R. Mesada sebagai supervisor dana, bersama marketing yakni Maya, Nuhi, Harry, dan Ine berkunjung ke rumah Nono di Burain untuk menyerahkan langsung penghargaan berupa tabungan simpel. Setibanya di sana, Nono dan keluarganya menyambut kehadiran tim Bank NTT OElamasi walaupun di tengah padatnya jadwal Nono memenuhi undangan dan persiapan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat ASEAN nanti. Ada yang luar biasa dari seorang Nono, yakni ketika anak-anak lain seusianya memiliki sibuk bermain gadget dan lato-lato, tidak bagi dia. Nono bisa memanfaatkan perangkat dan media tersebut untuk berprestasi. Bahkan dia bisa mengatur aktivitasnya tiap hari sebagai pelajar dan anak-anak dengan. Misalnya ada waktunya untuk bermain bola, bercengkerama dengan teman-teman sebayanya, dan ada juga waktu baginya untuk belajar. Ibunya, Nuriyati Seran, mengisahkan banyak dari keseharian anaknya ini, pentingnya memahami psikologis pendidikan saat ini agar dapat memupuk kemampuan dasar anak sejak dini dengan menggunakan bahasa ibu dan metode yang menyenangkan sehingga anak lebih cepat paham, ujar sang ibu, Nuriyati Seran, arsitek dibalik keberhasilan Nono. Untuk diketahui bahwa Nono adalah pemenang juara satu dunia Abacus Brain Game yang mengalahkan 7.000 peserta. Dalam sebuah pertemuan dengan gubernur NTT, Victor Laiskodat di ruang kerjanya, VBL justru menginginkan agar Nono melanjutkan pendidikannya ke Universitas Massachusetts Institute of Technology di kota Cambridge, Boston, Amerika Serikat. MBT ini sebuah universitas teknologi terbaik di dunia. Bahkan Nono telah diminta menko kemaritiman dan investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan untuk mewakili Indonesia mengikuti Olimpiade Matematika tingkat ASEAN pada November mendatang. Dan dalam persiapan nanti, Nono akan bertemu dengan Yohanes Surya dan dilatih selama 10 bulan. Menariknya, Nono hanya meminta teh kelor dan asupan makanan yang berbahan dasar kelor saat bertemu gubernur NTT Victor Laiskodat. Terima kasih telah menonton!